Kepakaran terjadi di tunjungan Plaza 5 Surabaya, asap tebal membumbung tinggi dari atas gedung. Selain itu, terlihat api juga berjatuhan. Api yang berjatuhan ini terlihat dari sejumlah gedung tinggi di Surabaya. Salah satu warga yang bernama Budi Mulyono mengatakan, asap hitam tebal membumbung tinggi ini terlihat dari atas Hotel Double Tree by Hilton Surabaya. Saat itu, dirinya tengah berbuka puasa di sana. Budi melihat, ada asap tebal yang membumbung tinggi. Lalu, tak lama, api mulai berjatuhan dari atas gedung. Pemerintah kota Surabaya melaporkan, telah berhasil memadamkan api yang melahap gedung tunjungan Plaza 5 Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dengan mengerahkan sebanyak 28 unit mobil pemadam. Terima kasih telah menonton!